video ini untuk menggunakan fungsi-fungsi apapun tersebut langsung saja yuk, menu-menu ini ada di sebelah ini ada fungsi sudah menikmati yuk, let's go lanjut saja mari kita ambil lagi ya ini rumus Rek Rek itu aslinya ini Rek itu kan kira Rek itu kan kira-kira Rek itu kan kira-kira Rek itu kan kira-kira Rek itu kan kira-kira jadi pada aslinya itu menggunakan karakter itu ke kanan ini kan ke kiri ini ke kanan maksudnya apa? misalnya aku menulis Rek C6 ini 1 digit ke kanan ke kanan berarti sudah cukup tidak praktek sama dengan Rek ya GHD kurung ya IG koma 1 digit ke kanan ya lah ada aslinya ini ini misalnya aku cukup 5 digit ya ini Rek untuk ini ya ini tidak cukup 15 digit apa? lima kentir kan? tidak bisa panjat maksimalnya sampai cukup apa kabar? ya semuanya ya langsung lanjut LEN 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 ini maksudnya awakmu kepingin RU ya ini jumlahnya ada pirang apa lima? pirang karakter ya huruf atau angka atau campuran huruf ambil angka apa teks ya ada peti-peti ada macam-macam ada tidak ada peti ini bisa langsung dijokur ya contohnya ini ya misalnya aku tidak mengawur ini ini ya ini bisa mengawur aku ingin RU ini jumlahnya DGT PIRU tidak tulis seperti ini sama dengan LEN kurung buka ini ya kan kurung tutup aku bisa langsung RU ini jumlahnya 23 digit gitu tidak tambah misalnya saya enter ini 32 digit itu campur-campur ada peti ada peti ada macam-macam seperti itu lanjut apa apa itu maksudnya ada huruf tulisannya karena tidak mengetik ini ada apa jenisnya tapi ada peti-peti tidak berfungsi ini ada huruf jadi ada macam-macam ada 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 begitu ini begitu diketik upper eh sama dengan upper upper itu maksudnya ap itu itu ini tidak kurung tutup itu langsung hurufnya dari DKB ya begitu juga misalnya akun Joko misalnya ini B9 misalnya B9 dikatakan ya jadi DKB ini ini DKB lanjut lower ini kuali ini dikatakan huruf DKB lower itu dikatakan huruf DKB harusnya hasilnya tidak perlu tidak praktek ini tidak berlaku proper itu huruf DKB atau huruf DKB dia akan membuat bahasa Indonesia dia DK mesti mengerti huruf DKB apa istilahnya jadi huruf ini ini rumus ini tidak langsung praktek tidak perlu praktek pintar nah ini ini dikatakan sebagian nah ini keliru saja ini mau hasil ini mekodok live yang mau yang mau yang mau ini itu juga tengah-tengah jadi maksudnya itu tengah-tengah contoh ini misalnya tulisan media rakyat ini ini akun jokok media rakyat ini ini tidak jokok huruf ketiga ini tidak jokok enam digit atau enam karakter maksudnya ini dari baris dari baris ketiga tidak jokok enam karakter hasilnya apa ini dihara ini tengah-tengah jokok itu paham bentar paham itu itu saya tidak dapat berarti lalih oh itu ini value value itu untuk validasi maksudnya misalnya ini mengandung huruf itu akan muncul sel error apa ya mengubah data angka yang terdapat pada suatu teks menjadi data angka atau numeri ya jika sel mengandung karakter bukan angka hasilnya error ini error ya error ya gitu nah misalnya digunakan fungsi left untuk mengambil hanya angka saja jokok jokok menu ya menu rumusnya sama dengan value kurung left B7 itu 2 digit ini hasilnya ya misalnya ini hasil berupa nilai yang mewakili tanggal ya kalau mau itu rumusnya tidak coba ini tahun ini year ya kan kurung ya ig kurung tutup berarti tahun 2008 nah misalnya digunakan rumus value hasilnya sudah diongkong ya value tidak pentingnya sini tidak tapi tidak jelas ini rap 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 itu kata dasarnya tidak salah repeat 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 itu mengulang ulang jadi maksud ini aku ingin mengulang huruf B itu sampai ping limolas misalnya itu bisa dipimpin limolas karakter ini sama dengan ini ongkau ini karakternya ini ini yang sudah tidak oke misalnya yang satu ini ini fungsi repeat lanjut is error is error ini dia akan menghasilkan nilai true jika sel yang diuji mengandung kesalahan jadi yang salah berarti benar-benar tidak salah jika jadi yang salah dia ngomongnya benar maksudnya benar ada kesalahan ini ya langsung tidak praktek sama dengan is error kurung ini ini kurung tutup hasilnya true berarti benar tidak kesalahan tapi misalnya benar-benar ongkau nah kualiannya ini kan tidak B9 berarti kan ongkau ini berarti salah berarti salah tidak ada kesalahan berarti benar benar-benar bingung aku bingung tapi aku ngerti koreasi jadi maksudnya ada salah dia ngomong iya ini ada kesalahan diwakilkan dengan kata-kata true aduh bagaimana ini salah itu is number aduh ini cuma is number itu berarti dia benar dia tidak mengandung ongkau ini dia ngomong salah contoh-contoh ini ada yang kosong berarti false ini rumus tidak perlu praktek is teks ini wariannya ada 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 salah ada teks itu rumus ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tidak mau ingin mengerti jangan mau disekip tapi sudah tidak terlalu mengerti saya selamat menikmati video ini like and subscribe dan abis tonton sering ini selamat menikmati selamat sub indo by broth3rmax